Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini saya akan memberikan Modul kedua Praktikum public speaking Yaitu melatih variasi suara Nama saya Ilma Sakinah Tamsil Pengampu mata kuliah Praktikum public speaking IKM 53022P Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Are Nah ketika kita Melakukan public speaking Selain kita mengumpulkan rasa PD dan performa kita Kita perlu melatih Variasi suara Nah kenapa? Karena suara merupakan modal utama Seorang pembicara ataupun seorang public speaker Karena melalui suara Ini akan memberikan image yang berbeda Ada yang memberikan image yang smart Image yang tegas Image yang menghibur Image yang relax ataupun image yang formal Maka itu Ketika kita melakukan public speaking Ataupun kita menjadi seorang pembicara Kita perlu mengatur Ataupun mengelola volume suara Nada suara Dan intonasi suara Nah kita harus sesuaikan Jika kita melakukan public speaking Kita menggunakan alat bantu mic Nah kita harus bisa menyesuaikan Jangan terlalu berbicara Terlalu dekat kepada speaker Artinya kepada mic Nah kita atur bagaimana volume yang baik Sehingga bisa terdengar dengan baik kepada audiens Kemudian ketika kita melakukan public speaking Nada suara dan intonasi suara Harus dilakukan dengan baik Artinya kita tidak bisa berbicara dengan nada yang datar saja Karena dengan nada yang datar ini Biasanya akan membuat audiens menjadi bosan Artinya dengan ada nada suara Ada intonasi suara Audiens akan merasa Mengikuti public speaking kita Maka kemampuan berbicara di depan umum adalah Sesuatu yang harus dilatih Maka untuk mengenal jenis suara Seorang public speaker atau seorang pembicara Juga harus mengatur Dengan acara yang akan dibawakan Artinya ketika dia harus melakukan public speaking Kita bisa mengatur bagaimana jenis suara kita Sesuai dengan acara yang akan kita bawakan Nah ada yang mengatakan Berbicara dengan nada rendah itu Lebih banyak untungnya Daripada berbicara dengan nada tinggi Karena kadang-kadang Kalau kita bisa berbicara dengan suara yang tinggi Kadang-kadang mau nih meleset Ya kan Namun Berbicara dengan suara yang rendah ini Harus diperhatikan Karena kadang-kadang Pesan tidak bisa sampai kepada audiens Why? Karena mungkin audiens tidak mendengar Ataupun kurang terdengar Maka dengan sering latihan membaca Kita akan mengetahui tinggi rendah suara Sehingga kita dapat mengaturnya jauh lebih baik Nah bagaimana sih cara pengaturan suara Yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan public speaking Boleh dengan namanya latihan resonator Latihan resonator ini adalah Pengaturan nafas Nah ketika kita melakukan public speaking Kan kita tidak hanya berbicara Artinya tidak hanya Kemampuan kita berbicara Namun kita harus bisa menjaga Ataupun mengatur kecepatan yang diperlukan Nah namun Kadang-kadang nih Sering kita meniru gaya bicara seseorang Sehingga gaya dan bicara kita akan sama dengan orang tersebut Nah kalau bisa hal ini dihindari Artinya kita punya ciri khas sendiri Kita punya karakter suara yang sendiri Kita memiliki ciri khas sendiri Artinya kita tidak boleh meniru persis dengan orang lain Kalaupun kita ingin meniru Hanya bagaimana caranya saja Oke Nah kepercayaan pada kemampuan dan kualitas diri akan mempengaruhi rasa pede Sebaliknya jika kita tidak pede ataupun kurang pende Nah yang namanya panggung ataupun yang namanya podium ketika kita berbicara di depan umum Ini akan menjadi sebuah siksaan Karena kita pasti akan ingin buru-buru mengakhiri acara yang dibawakan Maka yang perlu dilakukan adalah persiapan diri Prepare yourself Kemudian fokus pada acara yang akan dibawakan Ya kan Maka seorang public speaker atau seorang pembicara wajib membekali dirinya dengan latihan Mengenali, mengatur, dan mengelola volume suaranya Melalui tone, intonasi, tempo, resonansi, pitch, jeda, dan volume Baik, saya akan menjabarkan satu-satu dalam pengelolaan variasi suara Yang pertama tone Tone adalah nada Yaitu cara mengelola suara terkait tinggi rendahnya Nah ketika kita berbicara, kita harus bisa berbicara dengan nada tinggi Kadang harus bisa menggunakan nada yang rendah Nah misalnya kalimat yang harus diucapkan dengan nada tinggi mungkin seperti kalimat tanya Ataupun kalimat ajakan Sedangkan nada yang bersifat lebih rendah Nah ini sifatnya akan lebih sentimental Oke, kemudian ada intonasi Irama, bicara, atau alunan nada Nah ketika kita melakukan public speaking Kita tidak bisa dong kalau harus berbicara dengan nada yang satu nada Artinya kita perlu irama Kita perlu alunan nada Kemudian tempo Tempo itu adalah kecepatan Nah kita harus bisa mengatur Kapan kita harus berbicara cepat Kapan kita harus berbicara lebih lambat Nah supaya ini bisa tidak membosankan audience Jadi kita bisa memix Artinya kita bisa menyesuaikan Seperti apa tempo yang harus kita lakukan Yang harus kita gunakan Nah kecepatan tinggi rendah suara Sangat penting untuk diatur oleh seorang pembicara Karena hal ini dapat mempertegas makna Dalam pesan yang disampaikan Maka dengan berdiri tegak Nah ini biasanya pitch akan terkontrol dengan baik Nah kadang-kadang inilah yang perlu kita perhatikan Kemudian ketika kita berbicara Kita perlu sesekali jeda Berhenti sesaat Ini menjadi elemen penting dalam irama berbicara Nah pada saat jeda Ini kita seorang pembicara Harus bisa mengamati audience kita Karena sebenarnya audience itu sedang menunggu kita melanjutkan bicara Nah jadi jeda itu berfungsi membuat kita lebih tenang Artinya kita bisa relax sebentar Dan menurut riset Ketika kita jeda Paru-paru kita juga beristirahat Dan kita bisa mengambil nafas sejenak Nah masing-masing orang kan pasti punya warna suara yang berbeda Ada yang berat Ada yang ringan Malah ada yang cempreng Nah itu tidak menjadi masalah Artinya warna suara ini bisa menjadi ciri khas Jadi jangan ketika kita mempunyai warna suara yang mungkin kita kurang pede Itu jangan kita membuat seperti orang lain Nah biarkan saja Artinya kita punya ciri khas tertentu Maka dalam setiap penyampaian pesan Perasaan kadang juga itu terlibat Misalnya kita lagi senang Atau mungkin lagi sedih Nah ini kan kadang-kadang akan mempengaruhi warna suara yang dikeluarkan oleh public speaker Maka semakin jelas ide yang anda sampaikan Maka akan semakin bebas anda mengatur vokal dan mental anda Baik terima kasih itu modul singkat hari ini Modul selanjutnya adalah gerakan tubuh yang baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh